Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Dari dunia politik, Partai Demokrat menyatakan menang telak 19-0 atas ditolaknya PK Muldoko di Mahkamah Agung. Ahaye menyebut putusan ini menjadi bentuk kemenangan terhadap demokrasi di Indonesia. Alhamdulillah berhasil memenangkan persidangan 19-0. Mahkamah Agung menolak peninjauan kembali PK yang diajukan Kepala Staff Kepresidenan Muldoko terkait ke pengurusan Partai Demokrat yang dipimpin Agus Harimurti Yudhoyono. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengungkapkan rasa syukurnya terhadap putusan tersebut. Bertempatan dengan hari kelahirannya, putusan MA itu menjadi kado terindah di usianya menginjak 45 tahun. Ahaye mengatakan, euforia kemenangan 19-0 itu dirasakan oleh seluruh pengurus, kader, dan simpatisan Partai Demokrat. Karena selama 2 tahun 8 bulan, Partai Demokrat dibayangi sosok pembegal partai yang mengganggu psikologi internal Partai Demokrat. Secara pribadi, saya juga sangat bersyukur karena berita baik ini diterima bertempatan pada hari ulang tahun saya. Sehingga menjadi kado terindah di usia ke-45 tahun ini. Atas petunjuk koordinasi yang ketat secara disiplin melalui kesatuan komando yang saya jalankan dari Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, dan keseluruh struktur Partai Demokrat. Terima kasih atas kerja kerasnya sehingga tidak sia-sia Partai Demokrat Alhamdulillah berhasil memenangkan persidangan 19-0 kemenangan di tangan kita. Alhamdulillah. Ahaya berharap kejadian ini berhenti di Partai Demokrat saja dan tidak terjadi pada partai dan organisasi lainnya. Secara internal, PK KSP Muldoko ini cukup mengganggu psikologis para kader Partai Demokrat. Dan kita juga tahu, sekitar 2 tahun 8 bulan kami dibayang-bayangi oleh ancaman aktor-aktor pembegal partai. Ahaya mengungkapkan rasa terima kasih terhadap jejaran hakim yang menanggah di seluruh gugatan Muldoko. Ahaya mengatakan putusan yang dikeluarkan rasional dan berdasarkan hati nurani para hakim. Ahaya juga mengapresiasi komitmen pemerintah dalam penegakan hukum. Dari Jakarta, Sararu Hendi, Sintenovita Sari, Metro TV. Sampai jumpa di video selanjutnya.